Intro Selamat sore saudara, Anda kembali menyaksikan Kompas Kalbar bersama saya Narita. Selama 30 menit ke depan, kami akan memberikan informasi terbaru seputar kalbar yang telah kami rangkum hari ini untuk Anda. Kita mulai Kompas Kalbar dengan 3 headline utama. Banjir akibatkan aktivitas masyarakat lumpuh. Intro 81 TKI ilegal dideportasi Intro Ikatan Dharma Wanita Agraria dan Tata Ruang Dukung Entikong menjadi etala senegara. Intro Saudara kita ke berita utama, sebanyak 1.856 rumah warga di dua kecamatan di kabupaten kubur raya terendam banjir hingga setinggi 2 meter. Akibatnya, aktivitas masyarakat lumpuh total sejak sepekan terakhir. Hujan yang terus menerus terjadi sejak pekan lalu menyebabkan banjir yang menggenangi rumah warga di desa Teluk Bakung dan Pancaroba, kecamatan Sungai Ambawang, serta desa Kebupadi dan Reto di kecamatan Kuala Mandorbe. Banjir telah menggenangi 1.856 rumah di dua kecamatan hingga mencapai ketinggian 2 meter. Kondisi ini mengakibatkan aktivitas masyarakat setempat yang kesehariannya bekerja sebagai petani lumpuh total. Tidak hanya itu, sejumlah siswa juga tidak dapat bersekolah, karena akses jalan menuju sekolah juga turut terendam air. Banjir yang terjadi juga mengakibatkan warga kesulitan mendapatkan akses air bersih, serta serangan penyakit gatal-gatal akibat genangan air yang sudah terjadi selama sepekan ini. Sejauh ini sudah ada yang diari, ada yang diari, ada yang diari. Belum ada sih, cuma badan itu gatal-gatal ada, mual-mual gitu. Bukan belum dievakuasi, karena sementara kan warga masih berupaya nih, anak usaha sendiri masih bikin apa, parak-parak lah tuh, jadi mungkin belum. Tentunya banyak sekali aktivitas orang tuh semuanya, tak sekolah, libur. Warga mengaku masih bertahan di rumah mereka karena belum mendapatkan lokasi untuk mengungsi. Warga khawatir air akan terus meninggi, mengingat hujan masih mengguyur empat wilayah tersebut. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianang Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuburaya menyalurkan 50 paket bantuan awal bagi korban banjir. Kondisi air yang cukup tinggi membuat tim sempat kesulitan memasuki kawasan rumah warga yang tergenang. Wakil Bupati Kuburaya Hermanus melakukan tinjauan ke lokasi banjir yang terjadi di dua kecamatan, yaitu Sungai Embawang dan Kuala Mandorbe Jumat siang lalu. Dalam kesempatan itu, Hermanus juga menyerahkan langsung bantuan berupa mie instan dan sejumlah bahan makanan. Sebelumnya, proses pemberian bantuan tidak berlangsung mulus sebab air yang menggenangi rumah warga setempat, membuat tim kesulitan untuk mencapai lokasi, sehingga terpaksa menggunakan perahu dengan ukuran lebih kecil. Untuk sementara kita siapkan 50 paket, 50 paket itu bermacam-macam, dalam satu paket itu bermacam-macam isinya, artinya 50 paket. Jadi kita minta kepada relawan untuk memberikan bantuan ini kepada warga yang benar-benar membutuhkan dulu. Sekali lagi, pemerintah juga dalam hal ini, tentu sebagai wujud keprihatinan kita bersama-sama dengan anggota dewan, kemudian juga dengan musbika kecamatan Kuala Mandorbeit, turun di lapangan untuk kita bisa melihat secara langsung bagaimana kondisi yang terjadi. Tak hanya memerlukan bahan makanan, warga juga mengaku memerlukan bantuan berupa obat-obatan, mengingat dampak banjir yang mulai menimbulkan penyakit. Banjir di dua kecamatan di Kubur Raya sudah terjadi sejak Senin lalu. Banjir mengenangi empat desa akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Dian Setiawan, Kompas TV, Pontianang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kubur Raya meminta provinsi dan pusat turun tangan atas bencana banjir yang terjadi di Kubur Raya, sebab sejauh ini banjir sudah cukup mengganggu warga serta aktivitas belajar mengajar siswa. Menanggapi musibah banjir yang terjadi di Kabupaten Kubur Raya, jajaran DPRD Kabupaten Kubur Raya berharap pemerintah provinsi turut turun tangan. Sebab banjir yang sudah berlangsung cukup lama ini, sudah mulai menimbulkan dampak cukup serius, diantaranya dengan mulai menyebarnya wabah penyakit. Apalagi banjir yang terjadi ini juga turut mengenangi sawah dan perkebunan karet milik warga, sehingga dipastikan sumber pencaharian warga terganggu, karena warga sudah tidak dapat beraktivitas seperti biasa. Kita harapkan juga pemerintah provinsi, bahkan pemerintah nasional. Karena kita lihat bencana ini bukan lagi bencana tingkat lokal, tapi juga bencana yang bisa kita kategorikan bencana tingkat nasional. Oleh karena itu, kita harap juga ada perhatian serius dan perhatian khusus dari pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah pusat. Begitu juga dalam hal bantuan, kita harapkanlah para pemerhati lingkungan ataupun pihak dermawan lainnya, minta sempatanitas juga membantu, kerelaknya untuk membantu bencana banjir ini. Banjir di Kabupaten Kubur Raya juga turut mengenangi rumah ibadah serta sekolah. Padahal siswa sekolah dasar sederajat sudah harus mengikuti ujian nasional serentak Senin ini. Dian Setiawan, Kompas TV Pontianak Terjaring razia petugas karena tidak memiliki dokumen resmi. Selengkapnya tetap bersama kami. Anda kembali di Kompas Kalbar. Saudara sebanyak 81 TKI dideportasi dari Malaysia melalui pintu perbatasan Tebedu Entikong, Kabupaten Sanggau, Sabtu Dinihari. Deportasi ini dilakukan setelah para TKI tertangkap oleh pihak imigrasi Malaysia karena tidak memiliki dokumen resmi bekerja dan paspor. Tiga bus dari tujuan Entikong Pontianak yang menjemput 81 orang tenaga kerja Indonesia atau TKI dari pintu perbatasan Tebedu Entikong tiba pada pukul 2 dini hari di kantor Dinas Sosial Provinsi Kalbar. Satu persatu para TKI turun dari bis itu untuk menjalani proses pendataan oleh pihak BP3 TKI Pontianak dan Dinas Sosial. Para TKI terpaksa dideportasi lantaran tidak memiliki dokumen resmi untuk bekerja di Malaysia serta tidak memiliki paspor. Mereka ditangkap pihak imigrasi Malaysia saat terjadi razia di tempat umum dan tempat keramaian di Malaysia beberapa waktu yang lalu. Dari 81 TKI ini didominasi oleh para TKI dari Provinsi NTT dan NTB, 9 diantaranya berjerin sekelamin perempuan. Dari pengakuan beberapa TKI, mereka memang berkeinginan bekerja di luar negeri karena mengharapkan gaji yang lebih besar seperti yang dijanjikan kepada mereka. Karena mata uangnya besar, penghasilan juga besar, agak lebih tinggi lah daripada di kampung. Alasannya apa bang? Alasannya untuk biaya makan. Kebanyakan para TKI yang dideportasi ini merupakan buruh dari perusahaan perkebunan dan buruh lepas. Jadi gini, Ibu nerima berdasarkan surat yang ada dari Konsulat Republik Indonesia Kucing. Selanjutnya, 81 TKI ditampung oleh Dina Sosial Provinsi Kalbar sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. Agung Widura Kompas TV Pontianak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah dan berbagai elemen organisosial di Kalimantan Barat menggelar aksi solidaritas dan kampanye anti kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Aksi ini digelar untuk menggalang kepedulian masyarakat terkait tragedi yang menimpa Yuyun, siswi SMP di Bengkulu yang tewas, dibunuh, dan mengalami kekerasan seksual. Perempuan menjerit dan meminta tolong ini adalah aksi teatrikal yang dilakukan oleh kelompok dapur teater kota Pontianak atas tragedi yang menimpa Yuyun, siswi SMP di Bengkulu yang tewas, dibunuh, dan mengalami kekerasan seksual. Teatrikal dengan tema Stop Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Kalbar tersebut mengawali aksi solidaritas dan kampanye memerangi kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak yang digelar oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kalimantan Barat di lokasi Car Free Day, Jalan Ahmad Yani Pontianak Minggu Pagi. Selain menggelar aksi teatrikal, aksi solidaritas juga menandatangani sepanduk memerangi kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak. Tragedi tewasnya Yuyun kembali mengingatkan dan membuka mata Indonesia untuk menoleh pada kasus kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak yang hingga saat ini terus terjadi. Kisah Yuyun merupakan satu dari jutaan kepingan potret kejahatan seksual yang marak terjadi. Tidak hanya di Bengkulu, di Kalimantan Barat khususnya, kasus ini terus mengalami tren peningkatan sejak tahun 2011. Nah tentunya ini sangat memprihatinkan kita, karena tidak hanya di luar Kalimantan Barat, tapi di Kalimantan Barat sendiri, ini kejahatan ini menghantui kita. Nah dari sekian banyak pengalaman kasus ini, kalau pemerintah hari ini sudah menetapkan kasus kejahatan seksual terhadap anak sebagai extraordinary crime, kita berharap ada langkah-langkah konkret dan juga penahanan lebih terpadu. Tragedi Yuyun di Bengkulu menjadi tamparan keras bagi semua pihak agar sadar dan peduli. Untuk itu lewat aksi ini diharapkan agar orang tua meningkatkan pengawasan dan perhatian terhadap aktivitas anak, membangun kepedulian terhadap anak di lingkungan terdekat. Iksan Ginanjar, Kompas TV, Pontianak Pengurus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat mengumumkan awal Ramadan jatuh pada tanggal 6 Juni mendatang. Pengambilan keputusan awal puasa ini didasarkan pada surat maklumat hasil hisap bulan Ramadan Syawal dan Julhijah 1437 Hijriah dari pengurus pusat. Pengurus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat mengumumkan awal bulan Ramadan tahun 1437 Hijriah jatuh pada tanggal 6 Juni mendatang. Penetapan tanggal ini didasarkan pada surat maklumat dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang penetapan hasil hisap Ramadan Syawal dan Julhijah tahun 2016. Dimana sebelumnya Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah melakukan hisap hakiki wujudul hilal yang dilakukan oleh Majelis Taljih dan Tajedid pada bulan April lalu. Hasilnya pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan telah melihat bulan baru yang muncul di atas ufuk sesuai dengan yang telah ditentukan. Nah berdasarkan perhitungan hisap dan Muhammadiyah dapat dilihat, dapat kita lihat ketinggian bulan pada tanggal 5 Juni, hijitimaknya itu pada hari Minggu 5 Juni pukul 10, 1 menit 51 detik bahwa ketinggian bulan pada tanggal 5 Juni itu sudah di atas 4 derajat, 4 derajat sehingga hilal sudah wujud di seluruh wilayah Indonesia. Selain menetapkan satu Ramadan, berdasarkan surat maklumat itu pula turut diumumkan bahwa penetapan bulan sawal 1437 hijrah bertempatan dengan tahun 2016 Masehi jatuh pada tanggal 8 Juli mendatang. Terkait hal ini, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah. Meski demikian ditegaskan, jikapun nantinya penentuan awal bulan Ramadan ini akan terjadi perbedaan dengan penentuan oleh pemerintah. Muhammadiyah tetap mengedepankan koordinasi guna menjalin hubungan yang harmonis sesama umat. Agung Widora, Kompas TV Puntianak Ikatan Dharma Wanita Agraria dan Tata Ruang dukung Entikong menjadi etala senegara. Selengkapnya tetap di Kompas Kalbar. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara guna mendorong peningkatan pendapatan asli daerah di Kubur Raya, para pengembang perumahan di daerah ini juga didorong untuk memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP di Kubur Raya. Hal ini sebagai salah satu cara agar pajak yang mereka keluarkan masuk ke dalam pendapatan asli daerah Kubur Raya. Pertumbuhan komplek perumahan di Kabupaten Kubur Raya setiap tahunnya diakui terus mengalami peningkatan. Namun pertumbuhan sektor properti itu dirasakan tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan asli daerah, khususnya pendapatan dari sektor pajak. Untuk itu Bupati melihat hal ini menjadi peluang bagi Kubur Raya untuk meningkatkan PAD-nya. Sebab selama ini disinyalir pajak yang ditarik dari sektor perumahan ini mengalir ke daerah di mana domisili pengembang bersangkutan. Selama ini masuk tempat NPWP dia lah, kalau misalnya tinggal di Singkawang, masuk di Singkawang, kalau dia masuk misalnya NPWP-nya tadi di kota Pontianak, masuk ke Pontianak, itu lagi kami. Nah, untuk itulah saya minta kesadar dengan kawan-kawan itu bahwa NPWP-nya ya begini disini. Para pengembang sendiri mengaku tidak berkeberatan atas prakarsa ini. Sebab sudah selayaknya pengusaha dari sektor properti juga turun memberikan kontribusi lebih kepada daerah di mana tempat mereka berusaha. Sangat baik dan sangat ideal kalau seorang pengusaha yang mencari rezekinya di Kabupaten Kubur Raya untuk membuat NPWP di Kabupaten Kubur Raya karena ini adalah salah satu cara agar PAD kita itu tetap terdongkrak sehingga untuk membangun infrastruktur lebih cepat membangun. Meski belum memiliki angka pasti berapa nilai pendapatan dari sektor pajak ini, namun Bupati melihat potensi pajak ini dapat menjadi variabel cukup signifikan dalam pendapatan asli daerah Kubur Raya. Secara angka pendapatan asli daerah Kubur Raya saat ini baru mencapai 132 miliar rupiah. Jika ke depan para pengembang sudah konsisten ber-NPWP Kubur Raya, maka angka ini diprediksi akan jauh meningkat. Tim Liputan, Kompas TV Pontianak Dangkalnya pengetahuan bidang hukum di masyarakat disinyalir menjadi salah satu sebab seringnya terjadi pelanggaran hukum di masyarakat. Untuk itu penyedaran hukum dari berbagai pihak sangat diperlukan, termasuk dari kalangan akademisi bidang hukum yang langsung turun ke masyarakat. Sejumlah kasus pelanggaran hukum di masyarakat kerap dilakukan oleh masyarakat kalangan bawah dengan aneka pelanggaran dengan bobot pelanggaran hukum yang beragam. Fakta diambangan ini justru banyak terjadi akibat masih minimnya pengetahuan bidang hukum di kalangan masyarakat. Di sisi lain, sosialisasi dan penyedaran hukum selama ini dinilai masih sangat minim. Hal ini menjadi salah satu tujuan digelarnya kegiatan penyedaran hukum di masyarakat melalui program terstruktur Magisteri Hukum Untan dalam sebuah kegiatan kuliah lapangan pengabdian kepada masyarakat atau KLPPM. Selain menjadi kegiatan rutin dan terstruktur secara akademik, turunnya mahasiswa jenjang pendidikan serata 2 ini diharapkan mampu menjembatani minimnya pengetahuan masyarakat di bidang hukum. Dengan kegiatan KLPPM ini tentunya harapan daripada kami mahasiswa tentu di samping mendapat ilmu yang kita akan terapkan di masyarakat, kita juga mendapatkan informasi secara jelas langsung dari masyarakat apa permasalahan yang perlu dipikirkan oleh sivitas akademika. Dalam hal ini PMIH Untan. Kegiatan ini mendapatkan semputan positif dari pemerintah kecamatan Sungai Ambawang yang menjadi lokasi dilakukannya kegiatan ini. Dengan harapan hadirnya para akademisi bidang hukum ini mampu memberikan pencerahan di masyarakat sehingga tingkat pelanggaran hukum bisa ditekan. Mahasiswa semuanya dari kalangan S2 ilmu hukum tentu sangat diperlukan untuk dilayak kami dalam hal memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pengetahuan-pengetahuan hukum itu sendiri. Lebih jauh kegiatan kuliah lapangan dan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan bisa menjadi instrumen guna menginventarisasi persoalan hukum di masyarakat serta memberikan solusi pecahan persoalan hukum yang terjadi di lapangan. Iksan Ginajar, Kompas TV, Pontianak Dalam salah satu kunjungannya ke Kalimantan Barat, Ketua Ikatan Dharma Wanita Agraria dan Tata Ruang Hanifah Hussein mengunjungi sejumlah lokasi produksi industri kreatif dan kuliner di Kalimantan Barat. Hasilnya, sejumlah kuliner dan hasil industri kreatif Kalimantan Barat dinilai cukup bersaing dengan produk luar negeri. Dalam salah satu kesempatan kunjungan ke Kota Pontianak, Ketua Ikatan Dharma Wanita Agraria Tata Ruang Hanifah Hussein juga menyempatkan diri mengunjungi salah satu lokasi produksi industri kreatif di Kalimantan Barat, yaitu Rumah Jepin, Kalimantan Barat. Sejumlah produk industri kreatif berupa kain bercorak khas Kalimantan Barat turut dipamerkan. Hanifah Hussein memuji hasil kreasi industri kreatif asal Kalbar yang dinilai sangat berpotensi untuk dikembangkan sehingga memiliki nilai jual tinggi dan berdaya saing. Tak hanya dari produk kain khas, satu produk kuliner yang juga menarik perhatian Hanifah Hussein adalah makanan khas dari Kabupaten Sambas, yaitu bumbur pandas, pisang sirkaya, serta keladi. Enak. Pertama yang saya sampaikan, semuanya enak. Enak dan paling enak. Yang kedua, mereka harus tetap melestarikan makanan imam. Perhatian terhadap nasib para warga perbatasan juga ditunjukkan oleh Ikatan Dharma Wanita Agaradya Tata Ruang dengan kunjungan ke wilayah perbatasan Entikong yang sebelumnya juga dilakukan. Selain sejumlah program yang sudah menjadi komitmen pemerintah pusat, biaknya dari jajaran Dharma Wanita juga mendukung program serupa, salah satunya dengan mendorong pemberdayaan masyarakat perbatasan. Kehadiran yang sarana fisik dan non-fisik yang disiapkan oleh pemerintah, kita dukung melalui keterwakilan dan peran perempuan, insya Allah tidak akan terjadi dampak negatif, justru dampak positif ya, perdagangan yang mereka bisa datang ke Indonesia melalui Entikong, bisa membeli sesuatu, bawa ke sana. Saya di Provinsi Kalimat, saya menjadi konsen terhadap wilayah perbatasan ini sebagaimana disamping oleh pemerintah merupakan etalase dalam rangka untuk meninggalkan kesehatan masyarakat di sana. Dengan sendirian program ini diharapkan warga perbatasan lebih sikap dalam memanfaatkan peluang, khususnya peluang bidang ekonomi yang sangat terbuka. Apalagi di era masyarakat ekonomi ASEAN yang dihelat saat ini dinilai menjadi peluang yang baik untuk bersaing dengan pengusaha dari luar negeri. Sam Sulhar di Kompas TV, Pontianak. Saudara, berikut ini kami akan sampaikan data perakiraan cuaca yang kami rilis dari BMKG Supadio, Pontianak. Berita perakiraan cuaca tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita sore hari ini. Saya Narita beserta kure yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!